Menurut kurator kebun binatang Bandung, hal tersebut lumrah karena awal musim hujan merupakan masa menetasnya telur ular. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak panik jika menemukan ular di pemukiman. Beginilah salah satu cara untuk menangkap ular jika Anda menemukannya berkeliaran di kawasan pemukiman. Tongkat yang memiliki capit di ujungnya ataupun tongkat yang ujungnya berbentuk melengkung dapat digunakan saat kita terdesak untuk menangkap ular. Benda keras dan lebar yang bisa menjadi perisai pun perlu digunakan agar si ular kesulitan untuk menggigit tubuh kita. Melalui diskusi bersama wartawan di kebun binatang Bandung, kurator bazoga Panji Ahmad Fauzan mengatakan awal musim hujan saat ini merupakan masa menetasnya telur ular. Karena itu tidak heran jika saat ini ular ditemukan berkeliaran di beberapa daerah di perumahan di Jabar. Kobra merupakan salah satu jenis ular yang harus diwaspadai karena sejak dilahirkan sudah memiliki bisa mematikan. Sama dengan jenis ular lainnya, kobra menyukai tempat yang lembab, gelap dan hangat seperti toilet dan gudang. Masyarakat perlu memuas padai ataupun sering membersihkan tempat-tempat tersebut agar tidak menjadi tempat tinggal ular. Jika menemukan ular, masyarakat diharapkan tidak panik. Kita pun bisa menggunakan berbagai alat seperti tongkat dan sapu untuk menekan kepala ular jika terdesak. Oke, yang pertama yaitu si orang itu tidak boleh panik. Dan yang kedua adalah jika memang punya kemampuan untuk menangkap ular, disarankan untuk menggunakan grab stick atau hook ular supaya ada jarak antara si ular dengan yang menangkap. Namun memang jika tidak punya kemampuan untuk menangkap ular, saya sarankan untuk mengisolasi ruangan yang terdapat yang ada ular berada sehingga bisa ditangani kemudian. Ditemukannya ular di pemukiman saat ini biasanya karena habitat aslinya sudah berubah fungsi. Ular pun biasanya menggunakan penciumannya untuk mencari makanan berupa mamalia kecil seperti tikus dan burung. Pemirsa menanggapi fenomena kemunculan ular kobra di pemukiman warga. Saat ini saya sedang berada di kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dan sempat Panji Ahmad Fauzan selaku kurator bazuga juga menyampaikan jika Anda mungkin nanti bertemu atau menemukan ular kobra, ia pun menghimbau untuk tidak panik dan tidak mencoba untuk menangkap ular kobra itu sendiri. Namun juga Panji Ahmad Fauzan juga mengatakan untuk bisa menghubungi Bandung Zoo ataupun juga bisa menghubungi BKSDA yang berada di Bandung. Dan pemirsa jika Anda juga menemukan ataupun juga di tempat tinggal Anda ini tempat-tempat yang sekiranya gelap dan juga hangat, ini perlu Anda waspadai, jangan-jangan di situ juga tempat bersarangnya ataupun juga tempat yang dicari ular kobra untuk bisa tinggal. Selain kobra, ular ulang yang berwarna kuning-hitam pun perlu diwaspadai karena juga memiliki bisa yang berbahaya. Jika tidak dapat menangkap ular sendiri, warga pun dapat menghubungi BKSDA Jabar di nomor telepon 022-756-7715 atau 022-783-5848 untuk mendapatkan bantuan.